Oke belakangan hari ini gua ngeliat ada yang namanya Merchant Merchant Super atau apa gitu Nah gua juga dapat notif di inbox di aplikasi nah ini namanya Merchant Super GoFood nah kali ini gua pengen ngebahas fitur yang Gojek rilisnya Merchant Super yang orderan pasti terkonfirmasi jadi tidak perlu dirubah atau cancel oleh pelanggan Merchant atau Mitra nah disini ada bagusnya ada enggak bagusnya Nah kenapa gua bilang bagus atau enggak bagus nah ini pembahasan dari gua mohon disimak jangan di skip jadi biar enggak salah paham nah ini adalah link yang bisa lo buka sama-sama di aplikasi Gojek ya semuanya pasti dapat informasi yang sama nah ada bagus ada jeleknya ini gua mau mulai dari yang bagus-bagusnya dulu bagus-bagusnya adalah harusnya kalau sudah diginiin Merchant Merchant itu enggak ada lagi yang namanya begitu kita sampai order abis order abis order abis atau pesanan enggak ada pesanan enggak ada jadi harus informasi blablabla dan konsumen juga udah tahu mesennya itu ya udah itu doang dan satu lagi dari Merchant pun dia juga sudah tahu akan ada order jadi kita nggak usah nungguin lagi udah pasti langsung disiapin dan yang terakhir yang paling bagus ini sudah goresto jadi kita sudah enggak perlu pusing menyiapin duit tuh jadi udah nggak usah pusing lah tinggal kalau datang bawa makanan pulang bodi tapi kejelekan dari si order ini ya enggak order ini sama sekali nggak bisa di cancel baik itu oleh pelanggan baik itu oleh Merchant atau dari oleh driver apesnya kita enggak tahu mungkin sebagian dari kita udah ada yang pernah ya dapet order tapi yang mencet bocah Uyeng enggak loh kalau begitu dan pada saat nggak bisa di onterin nggak bisa di cancel yang beli nggak mau ngerima atau gimana jatuhnya ini gimana ini belum ada solusinya disini ini cuman ada cara menjalankan order dan lain-lain disini seperti biasa gitu kalau misalkan dia-bias sistem nah harusnya dikasihlah perkatifnya bukan dengan maksud gimana-gimana aku sebagai contoh kalau memang yang order itu contohnya enggak sengaja ketat atau anaknya yang ketat tuh bahaya tuh walaupun ya niatnya sih baik untuk driver tapi ya terkadang baik terkadang juga bisa enggak baik sistemnya pada dasarnya sama aja kayak gofood biasa atau goresto biasa hanya yang membedakan itu ada tulisan gobis dan super yaitu merchant super yang udah ya kayak verified lah atau mungkin super verified karena ya begitu gitu loh nah apesnya lagi selain dari order yang di order tanpa sengaja baik itu oleh anak kecil atau apapun itu ada case untuk order rumahan yang dimana restonya udah close tapi dia lupa makan aplikasi digobisnya dia nah itu gimana caranya ini order bakal nyangkut terus-terusan karena nggak bisa di cancel nah tolong dibantu pelajari sama-sama ya tolong juga dibantu kasih informasi Moga-moga ada solusi dari temen-temen sekalian Terima kasih telah menonton!